Selamat pagi, kita akan body stretching, kayak yoga. Selama body stretching, bernafasnya namanya tekniknya water breathing. Tarik dan buang jumlahnya sama. Harus belajar makin lama bisa nafas panjang, karena gerakannya akan pelan-pelan, dan ada satu gerakan di mana itu tarik, lalu dibuang. Jadi bernafasnya, water breathing, mulutnya ditutup, kalau bisa tersenyum, tersenyum. Supaya nafasnya bisa panjang, maka mulutnya ditutup, tarik hidung, buang hidung. Mulut tersenyum, nafasnya akan lebih panjang. Hari ini kita kompilasi gerakan-gerakan yang ada di matras. Yang tidak kuat, jangan dipaksakan. Karena pola hidup sehat, rentang umurnya, dari yang umur 30-an sampai bahkan ada yang 83 tahun masih ikut, maka gerakan yang tidak bisa, jangan dipaksakan. Demikian juga yang ada cedera, sakit, operasi, patah pulang, maka tentu gerakan-gerakan itu tidak akan dipaksakan. Saya akan terangkan dulu semua gerakannya, baru saja itu nanti kita mulai tanpa aba-aba, aba-abanya hanya cangi gerakan. Yang pertama kita adalah tarik badan. Jadi nanti tarik nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ini tarik nafas terus. Tangan temukan di atas, masih tarik nafas, bahkan ditarik sekuat mungkin ke belakang, sehingga kita badannya merasa ditarik. Itu kita tarik, lalu buang nafas, kembali tangannya pelan-pelan, kalau mau matanya ditutup, seperti orang menari, buangnya pelan-pelan, sepanjang sama dengan nariknya. Maka nanti tiap orang berikutnya beda-beda. Bisa lapan, sepuluh detik, bagus, pelan-pelan tarik dan buangnya. Setelah itu, kita gerakan angkat kaki. Jadi gampang sekali, kita coba tarik nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lalu buang nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nanti kita coba saja, ganti gerakan angkat kaki. Maka kita gerakan ini, ganti gantian. Ya, habis kaki kiri, kaki kanan. Yang punya loop band, mau dipasang talinya juga boleh. Kalau enggak, ya kita tarik. Sampai nanti kita ini bisa begini. Bisa 90 derajat. Sekuatnya aja, sebisanya, turunkannya lagi pelan-pelan. Yang kedua, setelah berangkat angkat kaki, kita ganti serupa tangannya dilentangkan ke samping. Nanti saya bilang, angkat kaki dan turun menyilang. Turun menyilang. Jadi kita angkat kaki, satu, dua, tiga, empat. Kalau yang diangkat kaki kadang, maka nanti turunnya ke arah kiri. Nah, ini kita tarik nafas sampai tentok. Kayak tadi, yang pertama. Cuma turunnya tidak ke bawah, tapi angkat kaki, turun ke samping. Jadi, abah-abahnya saya berikannya. Angkat kaki, gerakan angkat kaki, turun ke samping. Kaki kanan, maka turunnya ke samping kiri. Itu buang nafas. Kalau nanti angkat kaki kiri, buangnya ke arah kanan. Nah, kalau bisa, ini ke arah, ininya lurus tangannya, ininya ke arah tangan. Tapi kalau enggak, enggak apa-apa. Jadi yang misalnya, perutnya belum kempes. Kaki ini enggak bisa ke arah tangan. Ya, begini aja. Cuma ke samping. Tapi ini tangan tetap melihat ke atas. Jadi kita stress, dan diputer ini, tulang belakang di sekitar pinggang. Ini buang nafas. Metode yang lain, ke posisi seperti ini, tahan 15 detik. Berarti tarik nafas, buang nafas, lalu balik. Tapi sekarang kita enggak, kita hanya tarik nafas, lalu buang nafas, kalau saya ke arah, saya udah bisa, tangan saya ketemu. Nah ini, buang nafas. Tarik nafas lagi, angkat kakak-angkainya, tarik nafas, buang nafas, kakinya diturunkan. Jadi nanti saya kabah-abahnya adalah, angkat kaki, buang samping, berarti kita gerakan ini. Lalu kita gerakan yang disebut dengan gerakan segitiga. Tangan di samping pinggang, nanti abah-abah, gerakan segitiga. Maka, kaki kita teguk, kira-kira ujung jari bisa tegak mau tumit. Tarik nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sepanjang mungkin, waktu tarik nafas, maka pantatnya, pinggangnya diangkat, setinggi mungkin bisa diangkat, sampai nafasnya habis, buang nafas, turunkannya pelan-pelan. Jadi semuanya serba, pelan-pelan. Ini kita sebut posisi segitiga. Berikutnya lagi adalah posisi sepeda. Masih semuanya dalam kondisi, posisi kita kandung ke atas, berbaring ke atas, kita posisi sepeda. Posisi sepeda, tangan kita taruh di belakang kepala, tarik nafas, kaki kiri ketemu dengan kaki tangan-tangan, kalau takkan-tangan ketemu kaki kiri, buang nafas, nanti ganti sebaliknya, tarik nafas, buang nafas, semuanya pelan-pelan, semampu mungkin, sesuai dengan panjangnya nafas, dan kemampuan gerakan. Kalau mau mulai body stretching, boleh kakinya kalau mau di lemas-lemesin, supaya tidak keram. Posisi berikutnya lagi adalah peluk, atau saya sering disebut, kita pijat punggung. Kalau kita posisi pijat punggung, maka kita peluk kaki kita, anggap saja itu buling atau kekasih, peluk dengan cinta, bulingkan kiri kanan, atur tinggi kepala, untuk merasakan bedanya ruas tulang belakang panah yang dikijat. Jadi boleh beberapa waktu, kepalanya, tingginya, tinggi rendahnya diatur, tapi penuh. Tarik nafasnya pelan-pelan, buangnya terus pelan-pelan sepanjang kita body stretching. Nah ini mengakhiri posisi kita adep ke atas. lalu ganti posisi adep ke bawah. Kita tidur, tengguna, tangan terlentang, posisi tidur, tangan terlentang, sama dengan angkat kaki, jatuhkan ke samping. Kalau kepala kita mengadep ke kiri, kepala kita mengadep ke kiri, maka kaki kiri yang diangkat, lalu kaki buang ke samping. Yang lebih kuat lagi, nanti lama-lama buang sampingnya ini, kakinya ke arah kelapa tangan. Hati-hati untuk gejala kayak kram, nanti kaki boleh diputer-puter dulu sebelum memulai beratang. Kalau kita mau pindah kaki kanan, maka kepala pindah menghadap sebaliknya, ke kanan juga, kaki diangkat, ini tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, buang nafas, kaki ditaruh ke samping. Jadi sama, cuma kita posisi akur. Ini buang nafas, tarik nafas, kembali diangkat, buang nafas, pelan-pelan, kaki diturunkan, kepala ganti posisi, ganti kaki sebelahnya. Beratakan berikutnya adalah kita posisi tidur, jelasannya bareng-bareng, setelah itu serempak, nanti kita mulai tanpa menjelaskan, kita praktek, posisi spin, kayak patung spin. Jadi ada abang-abangnya, pindah patung spin, kita posisi seperti patung spin, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas, pelan-pelan. Habis dari posisi patung spin, kita ganti posisi kucing. Posisi kucing, maka kita posisi seperti binatang kaki empat, ya, tangan, ya, kelebar bahu, kaki buka sedikit, tarik nafas, maka kepala ke depan. Buang nafas, maka kepala ke dalam, punggung ditekuk ke atas, terus ditonjok, menengkung, itu buang nafas, kepala lihat ke dalam, ke bawah, ke belakang, ke bawah, tarik nafas, maka pelan-pelan, semuanya pelan-pelan, kepala ke depan lagi. Ini gerakan putih. Selesai gerakan kucing, kita akan sambung, jadi kita akan sambung terus, gitu ya, selama 15-20 menit, kita gerakan seperti sepeda kembali, tapi kita posisi seperti ini. Jadi, kita tarik badan kita, kalau tangan kiri, angkat, maka kaki tarik ke belakang, ya, mungkin enaknya nanti tersebut, ini posisi tarik dan tendang. Tarik tangan ke depan, tendang kaki ke belakang, kakinya, terakhirnya posisi lurus. Ya, posisi lurus. Bisa dilihat ya, di kaki saya, otot-ototnya mulai terbentuk, merengkel-merengkel, baru-baru, tiga di kontraksi, biasa saja, lurus. Tarik nafas, tarik tangan, tarik kaki, kaki diluruskan, tarik, lalu buang nafas pelan-pelan, sekuatnya buangnya pelan, ada yang buangnya nggak bisa panjang, ya, semuanya mungkin, ganti lagi ke belakang, ya. Setelah posisi tarik dan tendang, kita ganti posisi namanya, ya, kita posisi tarik, angkat kaki dan tangan, ya, seperti ini, tarik, ganti posisi angkat kaki dan tangan, maka kaki dan tangan dua-duanya diangkat, ya, supaya nggak jatuh, ini kakinya begini, ya, angkat, ini tarik nafas, buang nafas, maka diturunkan, tapi tangan masuk ke kolom, masuk ke kolom, nanti saya lihat dari sebaliknya, buang nafas sampai habis, waktu tarik nafas, tangannya ditarik, tarik ke kondisi, tarik nafas, ya, butuh kasih imbangan, kekuatan tangan, sampai habis nafasnya, buang nafas, nah, jadi lihat sekarang, tangan saya masuk kolom, muter, muter, tubuh kita ini muter, ya, ini buang nafas, tarik nafas, tangan ditarik, dan di sebelahnya lagi, ini posisi, angkat tangan, angkat kaki, dan tangan, sampai di sini, nanti kita akan istirahat sebentar, untuk melemaskan, tangan, biasanya tangan akan capek, kita lemaskan dengan gerakan-gerakan lemas, ya, lalu kita masih ada, dalam posisi, tergurut, nanti terakhir adalah nge-plank, ya, karena cukup, kalau duduk, kita kintung, kalau kita tidur, kita nge-plank, kita lemaskan tangan dulu, baru nge-plank, ya, jadi dengan relaksasi lagi, ya, kita akan mulai, dan mulainya juga dengan relaksasi, bagi angkatan lama, yang sudah belajar body scan, ya, yang baru, apa itu body scan, kita merasakan tubuh, jadi kita tidur terlentang, nggak gerak apa-apa, diem aja, rasakan jempol kaki, tumit, paha, panggul, punggung, kepala, rasakan jari-jari tangan, boleh juga waktu body scan, digunakan untuk berkata kepada tubuh, tubuh lentur ya, lemas ya, sehat ya, terima kasih tubuh, sudah membungkus jiwaku, membungkus badanku, boleh juga untuk doa, ya, satu, dua menit, dua menit, kita lakukan, namanya, body scanning, ya, atau doa, kita, mulai, saya nggak pakai, abak-abak nafas, dua, tiga, tapi teman-teman bisa sambil melihat, nantikan lama-lama kita ingat gerakannya, ya, dengan sebutan, sebutan posisinya, kita mulai, body stretching, posisi tinggur, boleh berdoa, kita bisa body scan, peranakan tubuhnya, kita bisa berdoa, selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih. 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 Kaki di tekuk, jari, bentuk, taruh di samping, apa lain, musisi sedikit. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! terima 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 kasih. 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 pelan-pelan mengucap syukur kepada rupanya. Terima kasih. Kalau habis body setting sendiri, orang nafas sendiri, mandiri, dari posisi tidur, maka bangunnya boleh digerak-gerakkan dulu kakinya, apalagi yang ada migren, ada vertigo, ada pernah sakit, maka kita mulai bangun dengan cara tarik kaki. Lalu tangan yang satu di bawah kepala, kita robokkan kaki, tangan satu, depan dada. Ambil nafas, lalu tangan dorong, jadi kita bangunnya pakai kekuatan tangan. Tangan satu, satunya yang angkat kepala. Dorong badannya, pakai tangan, pinggangnya aman, supaya jangan langsung bangun. kalau di tempat tidur atau di sofa, boleh lulusin kakinya lagi, gerak-gerakin, tarik nafas, lega. Tarik nafas, lega. Baru selesai. Oke, saya matikan dulu. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul